Kenapa tang ini menjadi tang favorit ya guys ya? Karena satu macam tang ini aja dia dapat dipakai untuk berbagai kondisi guys Misalkan kita mau menjepit bisa, kita mau memotong bisa Dan disini kita tuh banyak banget fungsinya ya guys ya Kita mau memotong kabel dan lain-lain kita bisa menggunakan ini Mau mencabut taku juga bisa menggunakan tang ini ya guys ya Kita akan bahas dari materialnya, lalu bahannya Dan dia kegunanya untuk apa aja Lalu kita akan tes ya guys ya Mulai dari bagian mata potongnya, dari bagian potongnya Lalu untuk jepitnya, untuk memotongnya kita semua akan tes ya guys ya Lalu pivot pointnya seperti apa Kita akan bahas tuntas berikut dengan Dia tuh ada material anti-karatnya guys Kita mau menggunakan finishing satin, mau menggunakan finishing yang polis Semuanya tuh akan berkarat guys Halo guys, selamat menikmati channel Sambuji Filis Di video kali ini kita bakal bahas satu alat yang penting banget untuk kita punya guys Nah alat ini berfungsi untuk kita tuh memotong kabel Atau misalkan memotong kabel Atau misalkan untuk menjepit guys, berbagai objek guys Nah ini kita bisa pakai juga untuk kendaraan kita guys Misalkan kita mengalami bahan bocor atau just paku Kita juga bisa cabut pakunya dengan tang ya guys ya Nah kebanyakan orang hanya tahu satu macam tang aja guys Kita bisa pakai tang untuk segala macam kebutuhan kita Padahal tang ini memiliki 12 macam ya guys ya Untuk tipe-tipenya sendiri guys Contohnya ada tang pelintir, ada tang potong Dan tang-tang lainnya guys Ini kita ada 12 macam Dan kebanyakan yang biasa dipakai sama orang adalah tang kombinasi guys Nah ini dia guys ya Kenapa tang ini menjadi tang favorit ya guys ya Karena satu macam tang ini aja dia dapat dipakai untuk berbagai kondisi guys Misalkan kita mau menjepit bisa, kita mau memotong bisa Dan disini kita tuh banyak banget fungsinya guys ya Kita mau memotong kabel dan lain-lain kita bisa menggunakan ini Mau mencabut taku juga bisa menggunakan tang ini ya guys ya Jadi tang ini sangat-sangat memotong fungsi ya guys ya Kita akan bahas dari materialnya, lalu bahannya Dan dia kegunanya untuk apa aja Lalu kita akan tes ya guys ya Mulai dari bagian mata potongnya, dari bagian potongnya Lalu untuk jepitnya, untuk memotongnya Kita semua akan tes ya guys ya Lalu pivot poinnya seperti apa Kita akan bahas tuntas berikut dengan Dia tuh ada material anti-karatnya guys Nanti channel ini gue membahas semua tips Nanti gimana caranya kita memotong kita Gimana caranya kita memotong mobil kita Agar seperti baru terus guys Dan gak hanya itu aja Di channel ini gue membahas gimana caranya kita Belajar motor mula Belajar motor manual Belajar motor opening Sampai belajar mobil semuanya lengkap Pokoknya semua tips nanti Seperti otomotif lengkap ada di channel ini Jangan lupa kalian like dan subscribe dulu guys ya Oke yang pertama kita bahas dari build kualitasnya dulu guys ya Dari materialnya Kita unboxing dulu guys ya Nah disini Untuk desainnya tuh bener-bener Mewah banget ya guys ya Nah ini dia Kita pake dari Haston guys Nah kenapa gue sangat percaya dengan Haston Karena buat kalian nih yang mau cari Untuk perakas ya Haston ini menyediakan berbagai macam ya guys ya Untuk perakas dan kebutuhan kita ya guys ya Mulai dari kebutuhan kita individu di rumah Sampai kebutuhan misalkan kalian mau buka bengkel Haston ini menyediakan berbagai macam perakas ya guys ya Dan buat kalian yang kepo Produk-produk apa aja yang ditawain sama Haston Nanti link pembeliannya bakal gue taruh di bawah guys Langsung aja kalian klik di bawah guys ya Dan yang pertama kita bahas dari build kualitasnya dulu guys Untuk materialnya dia menggunakan bahan baja berkualitas ya guys ya Untuk dasarnya Dan untuk finishingnya Dia menggunakan bahan satin guys Nah kalian perhatikan ya guys ya Untuk bahan-bahan yang satin Itu berbeda dengan yang polis Nah bisa kalian lihat disini ya guys ya Combination satin ya guys ya Nah untuk yang finishing satin dia tuh Bahannya tuh dia tuh lebih lembut Tidak berpori ya guys ya Dia lebih licin, lebih halus Dan juga yang paling penting Dia tuh sudah tahan karat ya guys ya Nah ini beda ya guys ya Untuk yang gue juga punya contoh ya guys ya Ini untuk yang tipe tang yang lama ya guys ya Nah untuk tang yang biasa Ini seperti ini guys Nah untuk yang satin dia tuh tahan karat Kalau misalkan ini yang tipe yang biasa Tangnya seperti ini guys Ini udah gue pake Sekitar 3-4 tahun Dia tuh sudah berkarat ya guys ya Seperti ini Tapi secara fungsi dia sama-sama kuat ya guys ya Cuman yang membedakan Untuk tipe yang satin Untuk finishing yang satin Dia tuh bakal lebih bagus ya guys ya Finishing lebih rapi Dan juga dia lebih awet Ketimbang yang tang yang biasa guys Dan disini juga sudah disertakan ya guys ya Satin ya guys ya Satin finishing anti-ras ya Ini sudah tahan karat Tapi penting banget Untuk kalian perhatikan Di belakang sini sudah ditulis ya guys ya Setelah pemakaian Disarankan melumasi tang dengan minyak guys Nah ini tuh untuk apa sih Namanya bahan ya guys ya Kita mau menggunakan finishing satin Mau menggunakan finishing yang polis Kalau kita tidak mau lumasi Semuanya tuh akan berkarat guys Jadi pastikan ketika kita setelah pakai Sebelum kita simpan ya guys ya Kita lumasi dulu dengan minyak guys Kita semprotin aja minyak ke si bagian tangnya Supaya apa? Supaya dia tuh tetap awet Dan tidak berkarat ya guys ya Untuk size-nya kita menggunakan yang size 6 ya guys ya Ini untuk yang paling umum digunakan ya guys ya Ini adalah tang yang paling simple Nah untuk ukurannya sebesar ini ya guys ya Sangat-sangat pas di tangan ya guys ya Di genggaman tangan Dan selanjutnya kita akan bahas dari fungsinya ya guys ya Nah yang pertama ini Di bagian atas ini Dia ini tuh berfungsi untuk menjepit ya guys ya Yang bagian gerigi ini Dia tuh sangat kuat ya Dan sangat presisi ya guys ya Ini bisa kita lihat ya Bulak-balik Nah ini tuh benar-benar presisi banget Dan untuk bagian selanjutnya Di bagian sini Di bagian bawahnya Ini adalah bagian untuk memotong guys Nah kita udah menyediakan ya Kita hari ini akan tes ya Seberapa bagus tang dari Huston ini Kita akan membengkokkan ini Lalu kita akan tes juga untuk kabelnya Dan kita akan potong juga ya Menggunakan paku guys Dan disini juga yang paling penting Pivot pointnya guys Ketika kita memotong ya guys ya Atau misalkan kita menggunakan seperti ini Pivot point ini yang di tengah ini Dia tuh sudah sangat stabil ya guys ya Tidak oblak Tidak goyang guys Ini bisa kita lihat ya guys ya Dari bagian samping Oke Kalian bisa lihat ya Disini ya guys ya Nah Tidak oblak ya guys ya Nah Kenapa kita harus perhatikan Di bagian pivot pointnya ini Karena ketika kita Ketika si tangannya itu oblak ya guys ya Dia tuh akan mempengaruhi Kepada objeknya guys Jadi kita harus perhatikan Dia tuh bener-bener stabil ya guys ya Oke Nah disini untuk Build quality nya seperti ini Dan Yang selanjutnya Dia sudah disematkan Bagian bawahnya ini Warnanya itu Si grip nya itu Kuning dan hitam ya guys ya Seperti ciri khas warna Huston ya guys ya Kuning dan hitam Dengan Bertuliskan Huston ya guys ya Nah ini dia Grip nya itu bener-bener Mantap banget ya Enak banget segini Pas banget untuk Genggaman tangan ya guys ya Oke Sangat-sangat mantap Dan Langsung aja kita tes ya guys ya Untuk Tang dari Hustonnya ya guys By the way guys Ini cuacanya udah menung ya guys ya Jadi sorry Kalau misalkan emang ada Suara hujan ya guys ya Kita shooting nya ini Di Kebetulan lagi di luar ya guys ya Nah Kita yang pertama Tes untuk Ini guys Kita akan tes untuk Bagian atasnya guys ya Nah bagian atas ini Dia tuh berfungsi untuk menjepit Atau memutar Kabel ya guys ya Nah ini tinggal kita Nah Dia tuh dengan mudah sekali guys Oke Dengan mudah sekali Dapat membengkokan guys Ini kalau misalnya pakai tangan Gak bisa ya guys ya Nah ini kalau pakai tangan Gak bisa Ini bener-bener kenceng banget guys Oke jadi kita akan Tes Untuk bagian atas Bener-bener enteng banget ya Ini pakai dua jari juga Nah Sangat-sangat Enteng banget guys Untuk kita bengkokan Seperti ini ya Oke Nah dan Selanjutnya Kita akan tes Untuk kabel yang Besar seperti ini guys ya Oke Kita potong Nah Bener-bener mudah sekali guys Di dalamnya ini Ada dua kabel kecil ya guys ya Oke Sangat-sangat mudah Untuk kita potong guys Oke Bener-bener Enteng sekali ya Tanpa Mengulakan Tenaga sama sekali Tangkaston ini Bener-bener Mantep banget guys Oke Ini untuk bagian yang Besarnya Dan untuk bagian yang Serabutnya Untuk bagian atasnya Tinggal kita putar aja guys ya Fungsinya itu untuk Memutar seperti ini guys Oke Ini pastikan dulu Si Ininya sejajar ya guys ya Nah Setelah sejajar Lalu Tinggal kita putar aja guys Ini bener-bener memudahkan kita ya guys ya Dalam Penggunaan Berbagai objek ya Nah Oke Seperti ini guys Dan selanjutnya Kita akan tes Untuk memotong paku ya guys ya Disini Pisaunya bener-bener tajam banget ya guys ya Kita akan tes Kalau dia udah memotong paku ini Dia bakal Selek atau enggak ya guys ya Nah ini bener-bener Kita potong dulu ya guys ya Bener-bener Mudah banget ya Untuk memotongnya Nah Dan untuk pisau potongnya ya Setelah kita pakai Bener-bener Dia tuh mulus banget ya Tidak ada selek sama sekali ya Bener-bener runcing banget disini Oke Tidak ada pertanda selek Atau Dia tuh Apa Miring sama sekali ya guys ya Dan poin plus selanjutnya Dari tang haston ini Dia tuh sampai bawah ya guys ya Ini kalau misalnya kalian cek Si Bagian Dalamnya ini Dia tuh sampai bawah sini guys Bukan yang cuma setengah doang Sisanya Gripnya doang ya guys ya Yang panjang seperti itu Jadi ini adalah poin plus Untuk si Tang haston ini Untuk kita pakai ya Bener-bener Sampai bawah banget Genggamannya ya guys ya Mantep banget gitu guys Jadi buat kalian yang lagi cari tang Kalian wajib banget punya tang Kombinasi dari haston ini guys Ini Satu tang Dia tuh dapat dipakai Untuk berbagai macam kondisi ya guys ya Tapi kalau misalnya kalian Mau lebih spesifik juga bisa guys ya Kalian bisa beli tang potong Atau misalnya kalian bisa beli Tang-tang lainnya guys Oke Nanti kalian cek aja di Official store-nya di haston ya guys ya Ini pembeliannya gue tau di bawah guys Oke Dan tang ini dijual Seharga 47 ribu ya guys ya Under 50 ribuan aja Dan kalian bisa dapet Tang yang sekece ini ya guys ya Dengan bahan baja Dilapis dengan Finishing Dia berbahan satin Dan juga Chrome vanadium ya guys ya Bener-bener Dia tuh kuat banget Anti karat Dan juga untuk gripnya ini Mantep banget ya Karatnya ini Oke Dan untuk pivot pointnya Bener-bener Mantep banget ya Dia tidak oblak sama sekali Pisaunya bener-bener Kece banget Dan untuk penjepitnya itu Wow Ini bener-bener Sangat-sangat rekomendasi Untuk kalian miliki guys Dan sekian juga Videonya Semoga videonya Bermanfaat buat kalian semua Kalau kalian ada pertanyaan Ada saran atau masukan Langsung aja kalian komen Gak di bawah Karena di channel ini Gue membahas semua tips Gimana caranya kita belajar motor Melalui belajar motomatik Manual Kopling Sambil belajar mobil Semuanya lengkap Dan gimana caranya kita Mereka motor Dan mobil kita Agar seperti baru Terus guys Pokoknya semua tips Sampai otomotif Lengkap oleh channel ini Jangan lupa kalian like Dan subscribe Oke see you in the video Bye-bye Bye-bye